Dijaman sekarang ini sudah banyak ditemukan gedung dan bangunan yang menjulang tinggi di seluruh belahan negara di dunia. Hal tersebut merupakan hal yang luar biasa jika suatu negara maupun kota memiliki gedung bertingkat dan bangunan yang super mewah. Meski sebagian besar bangunan tersebut sudah kelihatan modern dan mewah, akan tetapi deretan gedung ini juga memiliki desain yang unik. Termasuk salah satunya adalah gedung yang berada di China yang memiliki arsitektur yang cukup unik. Hmm, penasaran seperti apa? Langsung saja, berikut ini 10 gedung paling unik di China. New Century Global Center New Century Global Center merupakan gedung serbaguna yang berada di area baru Tianfu di Chengdu, Sichuan. New Century Global Center dibuka pada tahun 2013 dan memiliki tinggi 100 meter. Gedung ini memiliki ukuran 500 x 400 meter dengan luas lantai 1,76 juta meter persegi. Sehingga menjadikan New Century Global Center bangunan terbesar di dunia yang diukur berdasarkan luas lantai. Hampir seluruh bangunan ini terdiri dari logam dan kaca. Sementara di dalam gedung ini terdapat area perbelanjaan, perkantoran, ruang konferensi, dua hotel bintang lima, bioskop, dan wisata air dengan pantai buatan. Wah, cocok banget nih buat yang pengen liburan bareng keluarga. Tianzi Hotel Bangunan unik selanjutnya adalah Tianzi Hotel. Hotel unik ini berlokasikan di kota Langfang, Provinsi Hebei, satu jam perjalanan dari Beijing. Tiga lelaki yang berpakaian tradisional tersebut merupakan seorang dewa kepercayaan China. Dikutip dari kumparan travel.com, ketiga dewa tersebut berasal dari dinas Timing yang memerintah pada tahun 1368 hingga 1644. Tianzi sendiri merupakan terjemahan dari Sound of Heaven. Bangunan ini terdiri dari 10 lantai dan dinobatkan sebagai Guinness World Record sebagai Genius Image Building. Pada bagian paling kiri merupakan dewa Shou yang dipercaya dapat memberikan berkah berupa umur yang panjang. Kemudian ada dewa Fu yang diakini sebagai dewa pembawa keberuntungan. Dan dewa Lu disebut sebagai dewa kemakmuran. Wangjing Soho Wangjing Soho merupakan gedung pencakar langit asimetris melengkung di Wangjing, Beijing, Tiongkok. Gedung yang terletak di antara pusat kota Beijing dan bandara internasional ibu kota Beijing ini dibuka pada 20 September 2014. Bangunan ini menjadi salah satu dari belasan properti yang dikembangkan oleh Soho China Limited. Dikutip dari okezone.com, gedung ini merupakan proyek mixed use dan memiliki tiga tower. Dimana setiap towernya memiliki ketinggian 118 meter, 127 meter, dan 200 meter. Dengan cahaya lampu LED pada seluruh bangunan, sehingga Wangjing Soho memiliki daya tarik tersendiri. Wangjing Soho sendiri dirancang oleh arsitek bernama Zaha Hadid dan Patrick Schamacher. Fang Yuan Building Bangunan unik satu ini adalah Fang Yuan Building. Fang Yuan Building menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Tiongkok. Bangunan ini merupakan gedung perkantoran yang desainnya menyerupai koin kuno Tiongkok. Fang Yuan Building terletak di kota Shenyang, ibu kota provinsi Shenyang, di Republik Rakyat Tiongkok. Fang Yuan Building memiliki 24 lantai yang dibangun pada tahun 2001 silam. Dengan total luas lantai sekitar 48.000 meter persegi dan dirancang oleh arsitek Taiwan, Shaili. Akan tetapi Fang Yuan Building masuk sebagai salah satu bangunan terburuk di dunia pada tahun 2010 dan 2012 lalu. Padahal desainnya cukup unik lho. Museum Arts Chongqing Museum Arts Chongqing merupakan sebuah museum seni yang berada di distrik Yuzhong, Chongqing. Bangunan ini terkenal karena desainnya yang mencolok. Struktur luarnya terdiri dari pola balok, di mana balok merah berjalan ke utara selatan, balok hitam yang berjalan ke timur barat. Selain itu desainnya dikatakan terinspirasi dari berbagai sumber, seperti pohon arah putih dan arsitektur tradisional China. Juga terinspirasi oleh sempit dan juga hotpot. Bangunan ini sendiri mulai dibangun pada tahun 1937 dan selesai setelah 8 tahun kemudian, yaitu tahun 1945. Ring of Life Ring of Life adalah bangunan setinggi 157 meter yang dibangun di kota Fushan, Tiongkok. Landmark ini dibangun dengan deck observasi yang dapat diakses dengan lift. Selain itu, terdapat 12 ribu lampu LED pada bangunan ini yang akan menerangi ketika di malam hari. Bangunan yang berbentuk cincin baja raksasa ini terbuat dari 3 ribu ton baja dan memakan biaya sebesar 158 miliar rupiah. Saat pertama kali bangunan ini digunakan, Ring of Life digunakan sebagai atraksi bangi jumping. Namun hal tersebut dihentikan dan sekarang hanya sebagai tempat wisata. Phoenix Island Phoenix Island merupakan pulau buatan yang terdiri dari dua daratan yang membentuk pulau risor di Sanya, Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok. Phoenix Island juga merupakan karya dari Zaha Hadid. Phoenix Island juga disebut sebagai Dubai, China. Sebab bangunan ini dinyatakan sebagai pesaing sengit untuk gelar keajaiban kedelapan dunia modern. Program proyek ini dikembangkan oleh Li Shoukis International USA. Kemudian pengembangan kawasan ini dijual di tahun 2006 pada pengembang Shanghai Developer. Seraton Hujou Hot Spring Resort Seraton Hujou Hot Spring Resort merupakan hotel dan resort mewah yang ada di Hujo, Tiongkok. Bangunan ini memiliki julukan Hotel Tapal Kuda atau Hotel Donat sebab bentuk geometris terusnya. Hotel ini memiliki struktur 27 lantai dan terletak di Danau Thai antara Nanjing dan Shanghai. Hotel ini memiliki 321 kamar, 37 villa, dan 40 suite. Terdapat juga beberapa fasilitas lain seperti pusat kebugaran, restoran, kafe, hingga kolam rendang. Untuk desain bangunan ini sendiri dirancang oleh arsitek Yang Song Ma dan dibangun oleh Shanghai Feiyo Group. Beauty Crown Grand Theater Beauty Crown Grand Theater merupakan sebuah arena atau teater indoor di Sanya Pulau Hainan, Republik Rakyat Tiongkok. Bangunan ini juga merupakan proyek dari Kompleks Seven Star Beauty Crown Hotel. Hotel yang memiliki bentuk layaknya sebuah pohon ini dibangun tahun 2003. Saat ini Beauty Crown Grand Theater menjadi arena teater terbesar untuk lokasi acara seni dan hiburan. Di mana bangunan ini berdiri dengan tinggi 36 meter, dengan luas 10.000 meter persegi. Bangunan ini juga pernah menjadi lokasi tuan rumah penyelenggaraan Mr. World 2007. Tepatnya pada 31 Maret 2007. China Central Television China Central Television atau CCTV adalah penyiar milik negara China yang dikendalikan oleh Partai Komunis China atau PKC. Bangunan ini memiliki 44 lantai yang selesai dibangun pada 1 Januari 2008. China Central Television menjulang setinggi 767 kaki di atas kawasan pusat bisnis Beijing. Rem Kohlhaas dan Alice Churian dari OMA merupakan arsitek dibalik bangunan dengan desain unik ini. Bangunan utamanya merupakan putaran dari 6 bagian horizontal dan vertikal yang menghasilkan tampilan bangunan dengan lubang di tengah. Karena bentuknya yang unik, bangunan ini dijuluki dengan Dakucia atau yang diartikan sebagai celana pendek bokser. Nah, menurut kalian bangunan mana nih yang paling unik? Comment di bawah ya! Thank you, update lovers!